Selamat menikmati Youtube Televisi Karena Youtube iklannya lebih sedikit Terus video yang sama bisa ditonton berulang kali Dan pilihan kontennya juga banyak Karena durasinya lebih singkat karena tidak banyak iklannya Dan yang kedua lebih praktis Dan yang ketiga bisa ditonton kapan dan dimana saja Karena menurut saya kita tidak perlu paket internet Jaringan yang bagus dan juga lebih menghemat biaya Biasanya saya suka nonton ceramah dan drama Biasanya saya menonton tutorial memasak dan vlog Biasanya saya menonton semua kecuali FTV dan gosip Baiklah itulah hasil wawancara saya Dari situ dapat disimpulkan bahwa Di era digital sekarang ini Media online seperti Youtube Memiliki eksistensi yang tinggi di kalangan masyarakat Lalu bagaimana cara agar televisi mampu bertahan dan bersaing dengan media online Menurut saya langkah yang perlu diambil ialah Media televisi harus menyediakan program yang sesuai dengan kebutuhan pasar Maksudnya dengan membuat konten-konten yang sesuai atau yang sangat disukai oleh penonton Dengan cara melakukan survei terlebih dahulu Untuk mengetahui siapa segmentasi pemirsanya Selain itu media televisi juga harus lebih kreatif lagi Dalam menyediakan konten-konten yang berkualitas dan bermanfaat Dan yang terakhir Agar tidak ketinggalan zaman Media televisi harus melakukan migrasi frekuensi dari analog ke digital Nah jika program acara sudah diperbaiki dan memiliki rating yang tinggi Maka akan mudah untuk memperoleh iklan Karena semakin tinggi rating yang diperoleh Maka semakin besar pula minat para pengiklan untuk mensponsori acara tersebut Meskipun dengan harga yang tinggi Nah mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan Apabila ada kesalahan kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!